Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 18 November 2021. Tema Renungan dan Saat Teru kita dengan judul Menentukan Prioritas Hidup. Menentukan Prioritas Hidup. Firman Tuhan terambil dalam Matthew 6 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga kami ingin belajar patuh tunduk kepada Raja yang sesungguhnya. Yaitu Allah di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kami tidak akan tunduk kepada kerajaan dunia. Yaitu si setan, si iblis. Yaitu kerajaan dunia dengan segala penipuannya. Kami ingin belajar ya Tuhan membedakan kedua hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan sesuai dengan doa pembukaan yang saya sampaikan tadi. Di dalam dunia ini ada dua kerajaan. Yang pertama kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua kerajaan setan dengan segala penipuannya. Kerajaan Allah dalam kebenarannya dan kerajaan setan dengan segala penipuannya. Kita akan belajar yang bagian kedua dulu. Yaitu kerajaan setan dengan segala penipuannya. Mengapa dikatakan kerajaan setan selama kita ada di dalam dunia ini setan masih ada, setan masih bergantayangan, setan masih bekerja online 24 jam. Tidak tilur, tidak istirahat. Dia akan terus bekerja. Bagaimana menggoda kita sementara kita ada di dalam posisi sebagai manusia berdosa yang masih bergumul dengan dosa dan kehidupan kami diperhadapkan kepada pilihan-pilihan malah yang menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Setan memberikan banyak sekali tawaran-tawaran, kenikmatan, kesukaan, kekayaan, katakanlah kelimpahan yang ditawarkan. Bahkan di saat kita duka, di saat kita sakit, setan akan datang, sudah engkau umpat saja Tuhan. Engkau tinggalkan saja Tuhan. Kalau engkau anak Tuhan, mengapa engkau diizinkan sakit? Kalau engkau anak Tuhan, mengapa engkau diizinkan miskin? Kalau engkau anak Tuhan, mengapa engkau diizinkan kekurangan? Mengapa engkau diizinkan kesulitan demi kesulitan? Masalah demi masalah. Maka oleh sebab itu, kata setan. Lebih baik engkau ikut aku, Tuhan yang kamu sembah tidak akan menolong engkau. Penipu, pendusta, pembunuh, itu pekerjaan setan. Setan akan memalingkan dan membalikkan arah agar kita di dalam menentukan prioritas hidup tidak menuju kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi menuju kepada kerajaan setan dengan segala penipuannya. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang disebut anak-anak Tuhan. Kemudian kecewa dan meninggalkan Tuhan. Saya sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun mengikut Tuhan. Tapi saya tetap susah, tapi saya tetap penuh dengan masalah. Oleh sebab itu, saya tidak akan lagi percaya kepada Tuhan. Maka setan akan mengatakan, kalau engkau ikut Tuhan, maka Tuhan akan beri kesenangan, kelancaran, kekayaan, kesuksesan. Itu adalah sifat Tuhan. Karena setan mengajarkan, memberikan kepada kita masukan yang setengah benar. Dan apa yang diucapkan setan itu benar. Bahwa Tuhan bisa beri kekayaan, Tuhan bisa beri kesuksesan, Tuhan bisa beri kesehatan. Dan Tuhan bisa beri kemudahan, kelancaran, dan segala sesuatunya. Pada tahap ini, setan benar. Tetapi, suatu setan mengatakan, Kalau Tuhan itu memberikan kedukaan, sakit, penyakit, kesulitan, problem dalam hidupmu. Maka Tuhan berarti, bukan Tuhan yang sayang dan peduli kepada engkau. Dengan demikian, tinggalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Percuma engkau ikut Tuhan. Percuma engkau persembahan. Percuma engkau rajin melayani. Sementara Tuhan tidak menolong engkau. Disinilah setan kemudian, memutar balikan kebenaran. Dan karena, sifat dia memang penipu. Alkitab tidak pernah memberikan kepada kita sebuah janji. Kalau engkau menjadi anak, Tuhan pasti kaya, pasti lancar, pasti sehat, dan tidak ada masalah. Tidak. Tuhan menjanjikan, di dalam segala kesulitan, kedukaan, problem, sakit, penyakit, kemiskinan. Ada Allah yang menyertai. Maka setan hanya membengkokkan sedikit, menggeser sedikit, membalikkan sedikit, agar kita tidak mengikuti Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mengapa kerajaan Allah dan kebenarannya? Apa artinya kerajaan Allah dan kebenarannya? Artinya, kerajaan Allah dan kebenarannya adalah sesuatu nilai kehidupan di dalam kekudusan. Suatu nilai kehidupan di dalam kebenaran. Dan sebuah nilai kehidupan di dalam kehendaknya. Sewaktu kita hidup benar, kita hidup kudus, hidup dalam kehendaknya. Tidak serta-merta kita terlepas dari semua problem dan masalah tidak. Tetapi semua persoalan yang kita hadapi, kemiskinan, kesusahan, problem, sakit, penyakit. Masalah demi masalah. Ada kekuatan Allah yang menyertai. Mengapa? Karena kita sedang ada di dalam dunia dan hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Namun kesempurnaan Allah membuat engkau kuat melewati semuanya itu. Sehingga sewaktu setan mengatakan, kalau segala sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu. Itu artinya Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak peduli kepada engkau. Setan menghasut. Setan membodohi kita. Setan menipu kita. Agar kita meninggalkan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau kita bertanya balik. Mengapa Tuhan kalau engkau baik tidak buang semuanya itu? Kalau Tuhan buang semuanya itu, sesungguhnya dari awal Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya sakit-penyakit, kesulitan, problem, masalah. Sakit-penyakit, problem, masalah itu diakibatkan oleh manusia sendiri yang jatuh di dalam dosa. Mulai dari Adam dan Hawa. Itu kemudian turun-temurun terjadi kepada kita. Jadi pada dasarnya Allah tidak pernah merancang. Allah tidak pernah merancang kesusahan, problem, kesulitan. Bahkan kesusahan, problem, kesulitan itu bersumber dari iblis. Iblis yang menggoda. Iblis yang menipu. Adam dan Hawa. Dan kita terkena getahnya. Kita terkena semuanya. Jadi kesusahan yang ada bukanlah Tuhan yang memberikan. Tapi akibat dari pelanggaran kita tidak menghargai kasih karunia Allah. Akibat dari hidup kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak terkoneksi dengan Tuhan secara benar. Kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu akibat setan, bukan akibat Tuhan. Dan itulah setan. Pekerjaannya memang menipu. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Merilah kita tetap hidup bersama dengan Allah. Di dalam kebenaran. Sewaktu kita menentukan prioritas hidup. Maka jalani hidup ini dengan benar di hadapan Tuhan. Jalani hidup ini dengan kudus di hadapan Tuhan. Jalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jatuh, bangun, naik, turun. Miskin, kaya, berlimpah, kekurangan. Sehat maupun sakit. Ada Allah yang menyertai. Maka tugas kita, agar kita tidak salah menentukan prioritas hidup. Jangan dengar suara setan apalagi engkau terbujuk. Dan engkau ikut. Saya ulangi kembali kalimatnya. Jangan engkau dengar suara setan apalagi engkau terbujuk. Terbujuk dan menjadi pengikut. Maka prioritas hidupmu menjadi keliru. Disingkirkan. Dialihkan. Yang seharusnya fokus kita kepada Allah dan kebenarannya. Kita menjadi fokus kepada setan dengan segala penipuannya. Di dalam segala kehidupan. Percayalah. Allah merancang semua yang baik. Kalau hal-hal yang baik yang belum kita dapatkan di dalam dunia ini. Allah akan berikan berlipat ganda di surga nanti. Oleh sebab itu, kita mengatakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan jangan engkau masuk dan terjelumus ke dalam kerajaan dunia. Dengan segala penipuannya. Kekayaan menjadi segala galanya. Kehidupan yang lancar menjadi segala galanya. Namun engkau meninggalkan Tuhan. Kita mengambil. Bagaimana kita menentukan prioritas hidup. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu. Di dalam kehendak dan cara Tuhan. Tuhan akan mengabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Ingat baik-baik. Pandai-pandailah. Menentukan prioritas hidup. Caranya. Dengar suara Tuhan. Hidup dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan jangan hidup dalam kerajaan dunia. Dengan segala penipuannya. Shalom Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.